hai oke setelah tadi teman-teman menyaksikan unboxing perangkat apa saja yang harus kita punya untuk mengakses pubg mobile ini kita bermain dengan menggunakan keyboard langsung saja kita terlebih dahulu unduh aplikasinya ya aplikasinya itu bisa kita unduh di Playstore kita cari yang namanya Mantis Mouse Pro seperti ini ya dan pada video ini saya gunakan HP Samsung A72 untuk kita mengetes apakah mouse dan keyboardnya bisa berjalan pada aplikasi Mantis Mouse Pro ini langsung saja kita install sambil kita menunggu proses instalasi perlu teman-teman ketahui untuk penggunaan game popg mobile dibutuhkan minimal RAMnya 4GB dan disini saya gunakan Samsung A72 RAMnya sudah 8GB setelah aplikasinya terbuka teman-teman tinggal dibuka saja kemudian nanti ada pengaturan-pengaturan yang harus kita ikuti disini juga sudah tersedia apakah teman-teman ingin mengikuti pengaturan sebagaimana video yang terlampir pada aplikasi ini karena saya sudah menyimaknya saya tidak perlu untuk menyimak ulang kita disini akan mengkoneksikan ya Nah disini pertama teman-teman ada diberi petunjuk dari mulai nomor satu sampai dengan nomor enam Nah setelah itu teman-teman ikuti saja aturannya lalu teman-teman bisa langsung mengkoneksikan perangkat wireless ini dan juga converter ini dengan OTG yang ada pada konverternya ya saya koneksikan dulu wireless untuk menangkap sinyal mouse dan keyboardnya ke sini kemudian teman-teman nanti tinggal pasangkan ke sini oke nah disini akan ada pilihan game kita tambahkan saja game nya yaitu PUBG saya tambahkan pubg kedalam aplikasi kemudian kita back dan disini pubg nya sudah ada ya tinggal kita buka pubg ini melalui aplikasi mantis pro ini nah disini juga akan dipandu teman-teman kita minta mantis pro ini ada di atas lapisannya ya tinggal kita izinkan saja kemudian kita kembali lagi oke sekarang tinggal nunggu nge-loading aplikasinya ya saya siapkan dulu perangkat-perangkatnya oke ini dia mouse wireless nya ya saya sudah mengkoneksikannya melalui konverter ini dan diterima oleh dongle yang ini ya nah disini mouse nya juga sudah bisa terlihat teman-teman saya lihat ya mouse nya ada disini ini mouse yang saya gunakan wireless juga dan ini dua perangkat bisa terhubung dengan koneksi wireless satu dongle ya jadi seperti ini kita untuk mapping teman-teman bisa lakukan dengan cara non-click yang hijau ini disini kita plus kemudian ada pilihan mouse apa yang akan kita masukkan ke dalam game pubg ini ya dengan memilih salah satu key yang ada pada mouse pro ini contoh saya masukkan untuk arah yaitu WASD ya jadi WASD ini bagian yang ada di keyboard di sini untuk menggerakkan kaki pemain yang ada di pubg saya tempatkan WASD di sini proses mappingnya seperti ini guys kemudian saya tambahkan key saya akan klik tombol kiri ini untuk menembak di sini ya kemudian saya tambah lagi tombol klik kanan untuk masuk ke mode side ya atau masuk ke mode incaran kemudian kita tambahkan lagi tombol C untuk kita di sini di bagian congkok dan kita tambahkan lagi tombol Z untuk dia di Arab ya nah jadi ketika teman-teman nanti press tombol Z dia akan di Arab dan dia bisa bangun seperti itu ya kemudian saya akan lakukan mapping ini sesuai dengan konfigurasi yang saya kehendaki teman-teman juga bisa langsung mappingnya caranya gampang sekali ya nah oke teman-teman setelah saya berhasil pemberikan mapping kita tes dulu ya nah ini seperti ini ini digerakkan oleh mouse dan keyboard ya tentunya pergerakan mouse dan keyboard ini akan lebih sempurna dibandingkan dengan pergerakan touchpad pada area game ini ya langsung saja kita cek kita main satu ronde sama online kita kita keluar dulu ya ke lobby kita main cepat saja di nyusa oke 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 sekarang kita cari musuh guys tapi tetap kita harus hati-hati walaupun ini dikerhatkan dengan mouse dan keyboard karena musuh tidak terlihat dari belakang dari samping guys ada suara-suara tembakan di depan coba kita dekatkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya jadi kurang lebih seperti itu ya permainan menggunakan mouse dan keyboard ini ternyata lebih menyenangkan dan lebih asik guys karena kita bisa menembak sambil lari-lari guys ya bagi teman-teman yang ingin terus menonton tips dan trik seputar permainan PUBG ini nanti saya akan lebih memperbanyak kontennya jangan lupa subscribe aja kalau teman-teman merasa ingin bermain PUBG dengan saya silahkan gabung dengan plan saya di sniper gabut guys oke saya akhir dulu ya terima kasih semoga tayangnya bermanfaat bagi teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih